Pesawat Susi Air jenis Pilatus PKBVM mengalami kecelakaan di rute penerbangan Timika, Duma, Papua pagi tadi. Tim Sar gabungan saat ini tengah menuju lokasi titik jatuhnya pesawat yang diperkirakan berada di wilayah Kabupaten Mimika. Laporan hilang kontak pesawat Susi Air jenis Pilatus Porter di rute Timika, Duma, Papua. Diterima Tim Sar Timika pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Susi Air PKBVM melepas landas dari Timika pukul 5 lewat 34 waktu Indonesia Timur dengan manifest 1 orang pilot dan 6 penumpang. Pesawat dijadwalkan tiba di Timika kembali sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Tim Sar gabungan saat ini telah berangkat ke lokasi terakhir kontak pesawat di Kabupaten Timika. Tim berangkat dengan Heli Karakal TNI Angkatan Udara. Pemilik Susi Air, Susi Pujiastuti yang memantau kecelakaan pesawatnya di Papua mengabarkan melalui akun Twitternya bahwa semua penumpang dalam pesawat yang kecelakaan di Papua dalam kondisi selamat. Berikut data manifest Susi Air PKBVM yang dirilis Tim Sar Timika. Yang pertama adalah Kapten Hedoili Peter selaku pilot, Lukas Dimpao, Seru Warkus Diabelu, Leo Pimpiau, Filipus Dimpao, Fiken Dimpao, dan Melina Dimpao. Kita akan pantau apakah Tim Sar Gabungan sudah berhasil mengevakuasi seluruh penumpang. Kita akan bergabung bersama rekan Nathan Making di Bandara Moses Kilangintimika, Papua. Halo, selamat siang Nathan. Iya, selamat siang. Untuk saat ini semua korban sudah dievakuasi ke Bandara Moses Kilangintimika. Dan dikabarkan semua korban selamat. Nah, Tim Sar Gabungan terdiri dari Deni Poli berhasil melakukan evakuasi terhadap ketujuh korban. Baik, Nathan. Semuanya dalam keadaan selamat, namun apakah juga semuanya dalam keadaan baik-baik saja atau mungkin ada penumpang dan juga pilot yang terluka akibat peristiwa ini? Untuk saat ini, masih Ustaz sudah melakukan korban, saat ini dibawa lima korban, sudah dibawa ke Bandara Mimika untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut. Nathan, apakah sudah diketahui apa penyebab sementara dari jatuhnya pesawat Susi Air ini? Untuk saat ini, Tim Sar Gabungan masih melakukan penyelidikan berkaitan pesawat Susi Air. Lalu, seperti apa, Nathan, sebenarnya medan atau daratan tempat jatuhnya pesawat Susi Air ini? Apakah memang dia hanya dataran rata seperti itu atau mungkin ada bukit atau gunung di daerah sana? Baik, bagaimana kondisi medan atau tempat jatuhnya pesawat Susi Air di sana? Iya. Dari video yang dilihat yang dirilis saat Mimika, kondisi crash-nya pesawat Susi Air berada di Nisan Belantara. Jatuh di pepohonan, di hutan belantara. Baik. Lantas, apa saja kendala yang dihadapi oleh Tim Sar dan berapa personil yang diturunkan untuk evakuasi? Kalau dari keterangan pilot, sudah bisakah diketahui mengapa akhirnya pesawat ini kecelakaan, Nathan? Untuk saat ini, Tim Sar masih melakukan penyelidikan berkaitan jatuhnya pesawat Susi Air. Masih melakukan penyelidikan atau penyebab dari crash-nya pesawat tersebut. Baik. Kalau untuk tujuan dari penerbangan ini disendiri, apakah sudah diketahui untuk tujuan apa? Tujuannya pada pagi hari berangkat dari Bandara Moses Kilangin ke Duk Gadumah. Namun, di tengah perjalanan pesawat tersebut mengalami, dikabarkan, kecelakaan. Baik. Apakah seluruh penumpang ini berasal dari satu keluarga, Nathan? Mohon maaf, suaranya kurang menjelat. Coba bisa diulangi. Baik, Nathan. Apakah para penumpang ini berasal dari satu keluarga? Mohon maaf, ibu-ibu-ibu, bagaimana? Baik. Nathan, berdasarkan data dari manifest penumpang, apakah mereka berasal dari satu keluarga? Kalau hal tersebut belum diketahui, karena di dalam data itu kan berdasarkan jumlah korban yang ada. Baik, berarti kami ingin mengonfirmasi sekali lagi, berarti seluruh penumpang dan pilot dalam keadaan selamat? Nathan? Iya, maaf, maaf, suaranya lagi di gangguan sedikit. Baik. Kami ingin mengonfirmasi sekali lagi berdasarkan informasi di lapangan, benarkah seluruh pilot dan penumpang selamat, Nathan? Ya, untuk pilot dan penumpang selamat, namun tadi sempat ada pilot yang cukup parah ya, sehingga langsung dilarikan, harus diinginkan untuk mendapatkan pengobatan. Baik, kita harapkan semoga pengobatan terhadap pilot ataupun penumpang yang terluka ini bisa segera dilakukan, sehingga bisa kembali ke keluarga masing-masing. Terima kasih, Nathan, atas informasinya. Terima kasih.